Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan adanya laporan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah. Menurut Mahfud, transaksi mencurigakan itu diduga melibatkan 460 pegawai Kementerian Keuangan. Mahfud MD menyebutkan ada 160-an laporan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkyu. Laporan transaksi janggal itu terjadi dalam kurun waktu 2009 hingga 2023. Laporan itu menumpuk dan selama ini tidak ditindaklanjuti hingga akumulasi nilainya mencapai 300 triliun rupiah. Mahfud mengungkap transaksi janggal itu melibatkan 460 pegawai Kementerian Keuangan. Mahfud juga sempat menyatakan sebagian besar transaksi itu terjadi di rektorat pajak dan bea cukai. Temuan transaksi janggal 300 triliun tersebut telah dilaporkan ke Menteri Keuangan dan PPA TK. Ada 160 rupiah. 300 triliun itu dari tahun berapa ya Pak itu? Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan lebih, taruhlah 160 laporan lebih sejak itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah dikumulasikan semua meribatkan 460 orang lebih di kementerian itu. Yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun.